Intro Anda kemali bersama kami di pasca debat yang fokusnya kali ini adalah Cawapres di Pilpres 2024. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan editor cek fakta kompas.com, Bayu Galih, Mas Bayu. Ini sesuatu hal yang sangat seru karena tidak hanya bicara mengenai substansi, tapi juga kompas.com berkomitmen untuk kemudian mengecek bahasan-bahasan yang disampaikan oleh para Cawapres ini dengan data-data yang akurat begitu ya. Jadi kita menguji pernyataan yang disampaikan tiga kandidat untuk disandingkan apakah sesuai dengan data yang ada. Nah itu dia tantangannya. Nah bicara mengenai soal apa saja yang kemudian akan kita paparkan bersama-sama di sini, mana yang menjadi pertimbangan dari kompas.com untuk menemukan apakah sejauh mana pernyataan dari para Cawapres ini mengandung fakta atau kebenaran. Sebelumnya saya akan bagikan kepada Anda terlebih dahulu, ini adalah pernyataan atau kutipan dari calon wakil presiden nomor urut satu, Muhammad Iskandar yang kemudian mengatakan bahwa jumlah rumah tangga petani gurem ini mencapai sekitar 16 juta. Ditahan dulu senyumnya Mas Bayu, karena kita akan bahas nanti bagaimana faktanya terkait dengan pernyataan dari Muhammad Iskandar setelah pernyataan yang satu ini. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare. Tadi pernyataan dari para cawa pres ini kemudian diolah bersama-sama di war room ya. Boleh diceritakan lebih dahulu Mas Bayu bagaimana kemudian prosesnya ketika saat seorang cawa pres menyebutkan statement tertentu, kemudian tim dari cek fakta kompas.com juga langsung mengeceknya berdasarkan data-data yang ada. Jadi adalah ketika seorang kandidat menyampaikan pernyataan atau sebuah klaim atau sebuah data yang kita perlu juga menguji sebenarnya. Apakah data yang diambil itu sesuai dengan fakta yang ada sebenarnya gitu ya. Karena biasanya klaim itu bisa disampaikan tapi tidak banyak yang mau mengecek apakah sesuai dengan datanya gitu ya. Ini juga tadi menarik ketika berada di war room bersama dengan cek fakta kompas.com adalah beberapa data yang menjadi referensi atau kita mencocokkan begitu ya. Dari cek fakta mencocokkan berdasarkan katakan saja kementerian kehutanan misalnya ya begitu. Ini ada satu hal yang juga menyebutkan tangan nampaknya ya. Ya memang kita bagaimanapun juga kan yang punya data resmi itu pihak-pihak seperti kementerian atau BPS dan segala macamnya. Jadi kita masih merujuk data itu juga meskipun kita juga menggunakan data-data yang di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, NGO, dan lain-lainnya. Oke berarti yang satu ini tadi kan sudah saya bocorkan sedikit ya pernyataan yang akan kita cek faktanya. Pernyataan dari Cawapres nomor urut satu Mohaimin Iskandar terkait dengan jumlah petani gorem. Kita akan tampilkan terlebih dahulu ini kutipan ya hari ini kita menyaksikan hasil sensus pertanian BPS ini sudah kode nih bahwa berdasarkan data dari BPS. Berarti kan yang dilakukan langsung oleh cekfaktakompas.com adalah mengeceknya ke BPS ya oke. 16 juta rumah tangga petani hanya punya tanah setengah hektare ini jumlahnya hampir 3 juta. Kita akan cek faktanya seperti apa? Ya kita lihat memang Cawimin menyoroti kondisi Indonesia yang sebenarnya masyarakat agraria gitu tapi ternyata penguasaan lahan lebih banyak yang definisinya petani gorem. Tadi ketika Cawimin bilang ada semacam penambahan 3 juta kita lihat dari datanya dari 2013 kemudian sampai 2023. Jadi 2023 memang bertambah menjadi 16,89 juta gitu ya. Jadi memang pernyataan Mohamin cukup memudahkan ketika dia mengucapkan sumbernya dari BPS jadi tinggal cek dari BPS gitu ya. Benar gak angkanya sama? Tapi kan tadi kalau Mohamin mengatakan 16 juta ini masih ada 0,89. Tapi kan juta loh. Kalau kita bicara angka mungkin 0,89 juta itu signifikan gitu ya. Tapi kan kompas.com melakukan cekfakta itu tidak memiliki parameter benar atau salah. Tapi masih sesuai dengan data yang ada karena kan ingatan manusia mungkin ketika debat itu bisa terbatas gitu ya. Jadi dia mungkin ingat 16 juta. 16-an gitu ya? 16-an gitu ya. Oke oke. Berarti ini masih masuk kategori yang dinyatakan fakta oleh cekfaktakompas.com. Kalau tadi adalah pernyataan dari Cawapres nomor urut 1 kita akan lihat juga. Dengarkan terlebih dahulu lebih tepatnya ketika calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel dan timah terbesar nomor 2 di dunia. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Kira-kira sesuai enggak dengan data kemudian yang ditemukan oleh cekfaktakompas.com? Kita akan lihat kembali ini adalah kutipan dari pernyataan Gibran Raka Buming Raka. Cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Saya akan bukakan. Ya kalau kita lihat datanya memang masih sesuai data yang ada gitu ya. Bahwa memang Indonesia punya cadangan nikel besar. Makanya ketika sekarang fokus kendaraan listrik itu juga membutuhkan banyak bahan daya nikel. Ternyata memang cadangan nikel kita memang ada 21 juta metric ton. Itu kurang lebih sama seperti yang dimiliki Australia tapi masih dalam skala yang terbesar gitu ya. Oke tapi kalau timah bagaimana? Tadi kan disebutkan juga bahwa masih terbesar. Kalau timah memang sesuai dengan pernyataan Gibran sesuai datanya gitu kan. Bahwa dari sumber Kompas ID cadangan timah kita itu masih terbesar tapi masih di bawah China. Jadi tetap terbesar di dunia. Oke berarti pernyataan Gibran mengenai cadangan nikel dan timah Indonesia terbesar di dunia dan nomor 2 terbesar di dunia. Ini dikategorikan sebagai sesuatu yang benar atau fakta. Masih sesuai faktanya. Sesuai dengan fakta. Nah yang terakhir kita akan dengarkan juga pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang mengatakan bahwa sumber daya alam Indonesia ini sangat kaya. Tapi pangan belum berdaulat sehingga petani makin sedikit memiliki lahan pertanian tapi subsidi pupuk semakin besar. Sudara sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit lahan pertanian makin sedikit tapi subsidi supuk semakin besar. Benarkah demikian? Kita bicara apa namanya tadi berdaulat berarti kita apakah kita mengimport dari luar itu juga makanya kita ngecek seperti apa data impor pangan ya terutama beras. Karena kan kita semestinya negara-negara yang menghasilkan beras ya tapi kita lihat data impor beras itu justru tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 2023 itu ada 3,06 juta ton ya dibandingkan dari data 2022 itu naik sekitar 6 kali lipat dari 400 ribuan, 429 ribuan. Ini saya perjelas bahwa artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2023 menjadi yang tertinggi. Yang tertinggi ya. Oke baik terima kasih Mas Bayu tapi setelah ini kita masih akan kembali karena masih ada 3 pernyataan yang harus kita cek kembali sesuai tidak dengan fakta yang ada. Masih di pasca depat Capres-Cawapres pemilu 2024 usai jeda di Kompas TV.